Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menggelar rapat kerja bersama Mendagri, Menkumham, Kapolri, Panglima, TNI, BIN, dan Jaksa Agung dalam rangka evaluasi pemilu serentak 2019. DPDRI menilai pelaksanaan pemilu ini berhasil tertib, aman, dan damai meski ada beberapa kendala dalam pelaksanaan tersebut. Apapun perbedaan politik, itu sudah harusnya selesai saat rakyat melakukan people power yang sesungguhnya pada tanggal 17 April 2019. Ketika people power itu sudah dilakukan, mandat politik sudah diserahkan, dan nanti ditetapkan siapa yang menjadi pemenang oleh institusi resmi, sejak tanggal 17 keterbelahan itu tidak boleh ada lagi. Lebelitas politik 1 dan 02 itu harus ditinggalkan. Saya mengimau masyarakat semuanya agar kembali ke tempatnya masing-masing dan melihat hasil pemilu tanggal 22 Mei, lantas kemudian itu jadi pegangan, kata itu melalui keputusan-keputusan yang sangat konstitusional.